Hai, teman-teman, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Talaut Project, channel yang selalu menyajikan video tentang sejarah, hal unik, dan viral terkini. Di video kali ini kami akan membahas tentang 7 kampung yang banyak cowok ganteng di Talaut menurut versi Talaut Project. Tapi sebelum lanjut, pertama-tama yang belum klik tombol subscribe di channel ini, tolong klik tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa like video ini. Kabupaten Kepulauan Talaut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan ibu kota Melongwane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut pada tahun 2002. Kabupaten Kepulauan Talaut terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi. Wilayah ini adalah kawasan paling utara di Indonesia Timur, berbatasan dengan daerah Davao Del Sur, Filipina di sebelah utara. Jumlah penduduknya adalah 109.150 jiwa pada akhir tahun 2019. Kabupaten Kepulauan Talaut dibagi dalam 19 kecamatan, 11 kelurahan, 142 desa. Dari 142 desa tersebut ada 7 desa atau kampung yang memiliki populasi cowok ganteng yang paling banyak di Talaut menurut versi Talaut Project. Nomor 7. Yang ke-7 adalah kampung Mamahan di kampung ini kalian akan melihat banyak cowok ganteng dan mempunyai badan yang tinggi dan atletis, sehingga kampung ini masuk dalam daftar kampung yang banyak cowok ganteng di Talaut versi Talaut Project di urutan ke-7. Nomor 6. 6. Pulutan Yang ke-6 adalah kampung Pulutan, Pulutan bukan hanya terkenal dengan gunung piapinya, melainkan terkenal juga dengan cowoknya yang ganteng-ganteng, sehingga tidak heran Pulutan masuk ke dalam daftar kampung penghasil cowok ganteng di Talaut versi Talaut Project di urutan ke-6. Nomor 5. 5. Makatara Yang ke-5 adalah kampung Makatara, Makatara bukan cuma terkenal sebagai kampung durian, melainkan Makatara juga terkenal dengan cowoknya yang ganteng-ganteng dan ramah. Tidak heran Makatara masuk dalam daftar kampung penghasil cowok ganteng di Talaut versi Talaut Project di urutan yang ke-5. Nomor 4. 4. Tarun Yang ke-4 adalah kampung Tarun. Di kampung ini kalian bakal melihat banyak cowok ganteng dan tinggi, sehingga Tarun berada di urutan ke-4 dalam daftar kampung penghasil cowok ganteng di Talaut versi Talaut Project. Nomor 3. 3. Lirung Yang ke-3 adalah Lirung. Ya jadi Geis Lirung adalah salah satu kampung yang banyak cowok ganteng di Kabupaten Talaut, karena hampir sebagian besar pria-pria yang ada di Lirung memiliki gaya yang kekinian dan memiliki wajah yang ganteng. Sehingga Lirung berada di urutan ke-3 dalam daftar kampung penghasil cowok ganteng di Talaut versi Talaut Project. Nomor 2. 2. Melongwane Yang ke-2 adalah Kampung Melongwane. Jadi Geis Melongwane bukan hanya terkenal sebagai ibu kota Kabupaten Talaut, namun Melongwane juga terkenal sebagai salah satu kampung yang memiliki banyak cowok ganteng di Kabupaten Kepulauan Talaut sehingga Melongwane berada di urutan ke-2 dalam daftar kampung penghasil cowok ganteng di Talaut versi Talaut Project. Nomor 1. 1. Beo Dan yang pertama adalah Kampung Beo. Beo bukan hanya terkenal sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Talaut, namun Beo juga terkenal dengan pria-prianya yang ganteng-ganteng, serta memiliki perilaku yang baik. Sehingga tidak heran kalau Beo berada di urutan pertama sebagai kampung penghasil cowok ganteng di Kabupaten Talaut menurut versi Talaut Project. Oke Geis itulah 7 kampung yang memiliki populasi cowok ganteng terbanyak di Talaut. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube kami. Dan jika ada saran dari teman-teman mengenai video sejarah atau konten lain apa yang akan kami buat selanjutnya tinggalkan saran dari teman-teman di kolom komentar di video ini. Oke Geis